Menengkopolhuka Mahfud MD menyebut, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan adanya transaksi keuangan mencurigakan dalam rekening pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo, ayah dari Mario Dandisatrio. Menurut Mahfud, PPATK sudah mengirim laporan mencurigakan tersebut sejak tahun 2012. Meski begitu, laporan transaksi mencurigakan milik Rafael belum ditindak lanjut di KPK. Kini Mahfud meminta lembaga antirasuah tersebut segera mengusut temuan PPATK terhadap transaksi janggal di rekening Rafael. Sementara itu, KPK menyebut, harta kekayaan milik Rafael tidak sesuai dengan karirnya di Ditian Pajak Kementerian Keuangan. Berdasarkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara LHKPN KPK tahun 2021, Rafael tercatat memiliki harta sebanyak 56,1 miliar rupiah. Deputi Penjagaan Monitoring KPK Pahala Neinggolan menegaskan segera meminta Rafael datang untuk klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimiliki. Tidaknya itu, KPK juga akan mendalami detil harta kekayaan lain yang juga tidak dilaporkan. Diketahui, Rafael merupakan pejabat ESOLON 3, yaitu Kepala Bagian Umum Kanwil Dirjen Pajak Jakarta Selatan II. Harta Rafael tersorot, antara sang anak Mario dan Disakrio, menganiaya David, anak pengurus GP Ansor. Terima kasih telah menonton!